Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa lagi ngopi nih santai nih kameranya bisa dibalik agak nih ya kita ngopi santai kita ngopi santai nih di jalan grogol jalan pasar grogol kita ngopi santai anak-anak gojek sih anak-anak gojek pada mengundang-anek kesini dari tadi tuh dari tadi jam sebelum makhluk sampai habis sampai sembahyang bareng kita ngobrol disini ada yang mau nanya ada yang apa kita jawab nih lab santai aja tuh sambil ngeliat bakar-bakar apa tuh bakar-bakar sate tuh disini juga tuh ada mie ayam ada kopi ada apa kopi hitam bang kopi hitam Oh udah jadi ya udah kan anak-anak gojek tuh banyak sana nih kita lagi lab santai aja ada yang mau nanya apa kita jawab ada yang ya nanya budidaya nanya apa nanya apa kita ngobrol santai aja yang lagi nggak sempet ngobrol lagi nggak sempet apa skip aja videonya gitu oh Rio Sadewa pertama lagi penjelajah bumi lalah mantep iya nih Enda santoso emang empang udah buka bang buat ngopi sambil ngomongin ikan ele udah budahnya gini tuh sekarang lagi rumputnya tinggi tuh empang di tempatannya rumputnya tinggi udah dibabat abis sekarang babat abis udah botak biasa penjelajah bumi yang itu ngakunya penjelajah bumi dibikin channel itu penjelajah bumi dia ngerapin semua sekarang dia mau jalanin lagi kita ngopi lagi santai lagi di tempatannya gitu beat gamers dimana tuh pasar grogol sini yang dekat-dekat pasar grogol kita mampir sini kita ngopi sini ntar bagaimana kita ngomongin apa kayak aneh lama di sini kayaknya nih soalnya baru-baru udahan dari tadi nih ada pasukan gojek pasukan ojek eh pada buka-buka usaha di sini nih tuh kita lihat usahanya tuh tuh usaha-usaha begini tuh apes nih sate-sate begini nih kita jadi tim Hore aja ngeramein jadi tim Hore aja ngeramein tuh tuh tim Hore aja ngeramein Amin Insya Allah kirim-kirimlah sate-sate ke Tanah Koja ente aja mampir sini aneh selalu mampir ke Tanah Koja mulu maunya ke markasnya mulu-mulu kita keluar kandang lah keluar kandang kita kayak orang-orang ntar bilang jago kandang doang lagi nge-gong-gong aja di kandang di luar kandang aja ciot hehehe bahasanya bahasanya jangan tersenggang ah kayak orang-orang itu ngayap panting pada kelayaban gimana tuh dia tadi Bang itu di pasagrogol sini mampir Bambit Gamer pasagrogol cara gimana budidaya lele Wahyu Raditya budidaya kalau cara gimana di YouTube ini lengkap ratusan videonya video lele lihat playlist aja detektif TV klik lihat playlistnya playlistnya udah banyak tuh tentang lele tentang semua budidaya juga yang lain ada nih makanya kita ngobrol santai nih kita Q&A question and answer kalau kata bahasa orang Sono question and answer tanya-jawab nanya apa juga kita jawab dah lagi mumpung lagi kita ngopi kopinya udah ada no Sono tadi udah 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 di seduin ini di grogol nih pasar grogol pasar pasar grogol ide ya Boku Bang kalau Bang Rudy dimana ya pengen main-main sambil belajar kembangan yang gampang cari SMP-105 masuk ke dalam tanya kuburan Cina wuh kuburan Cina serem banget kuburan Cina terdapat ternak lele dimana tuh pasti tahu dah semua dah pasti tahu kalau nggak tahu orang pendatang aja orang baru di situ tuh nih Bang Pusna nih Pusna Sapa dulu sini udah-udah aneh kesini keluar markas Rudy Dian vlog Bang empangnya deket Grand Lake ya ya deket Grand Lake seberangan Grand Lake seberangan tol pokoknya deket Grand Lake deket patokannya itu SMP-105 Bang kalau ngomong enak banget sih yang yang enak tuh kalau ngumpul kita jadwalkan ping aja deh ping aja wane kita jadwalkan minggu depan ternyek beliin ropi aneh beliin kopi segambreng kita ngopi ada lama nggak ngopi kalau mana sih kosong tapi kita jadwalin aja minggu depan yang mau yang ada waktu minggu depan kita kita ngobrol lah santai Enda Susanto cakep jadwal biasa Bang Sabtu minggu buat ngopi Bang dia elah Bang Enda tahu aja Iya emang senggangan Sabtu minggu sebenarnya santai doain aja dan nih mau jalan lagi doain aja yang mesen bibit udah kelewatan banyak banget harga bibit lagi naik sekarang aneh lempar lemparin juga kemana-mana pada ngeluh harganya mulu kalau mau bibit murah ntar aneh ngawinin dulu ya itu aneh bilang sabar dulu dah ntar kita kita jalanin lagi yang biasa kita jalanin Daeng Fam Lele uh Daeng Fam Lele komen Masya Allah deket pas-pasang grogolnya tuh ya Bang Iya Bang Daeng Aduh Bang ini yang megang akun Daeng Fam Lele ini siapa nih Bang Aput apa Paji nih ngeri Rudi Dian Vlog oke Bang hari Minggu ya Bang Insya Allah hari Minggu deket Daeng Fam Lele deket situ ada bubur keju tuh Bang baru denger bubur keju bagaimana ceritanya bubur keju iya nih kita lagi ngopi santai disini nih temen-temen buka usaha buka usaha sate ceritanya sate-satean macem-macem dah nih itu bumbunya bumbu restoran tuh temen tuh kita diteleponin di WA-in seharian di WA-in dibawain diteleponin bubur kacang hijau keju Oh bubur kacang hijau keju Oh Daeng Fam nih megan ngaput iya Bang Aput mampir lah sini Bang Aput wah udah digelarin aja tuh digelarin aja hampir sini Bang Aput ide ya Boku oh arah jembatan Polor nah iya bener nih ide nih arah jembatan Polor bener-bener sini Bang Aput kita ngop kita nyari bubur keju dimana katanya bubur keju bubur keju ini lagi live ini aja live tanya jawab nih yang mau nanya kita jawab yang nanya yang nggak dijawab paling kita ngoc sendiri habisnya apa ya habisnya apa bukan kabisan konten sih laptopnya rusak nggak bisa ngedit jadi ya live-live begini aja udah laptopnya rusak selama laptop rusak kita live-nya live begini udah enggak ada enggak ada bahan enggak ada bahan-bahan ada cuman kalau live begini kan gambar burem gitu doang sih Enda Susanto Insya Allah da Bang Sabtu Minggu kita ngomongin lele lagi baru di aloh Bang Enda bisa aja deket sih Bang Enda di celduk kan ya deket sih celduk mah kita WN aja dah kita WN lagi dah Andai juga WA tuh udah banyak nggak pernah lihat selama ini kita WN lagi kita cek-cek lagi wanya kita masukin grup lagi banyak waktu yang pada minta masuk grup Hai Daeng Fam tonton di channel aneh Bang itu aneh upload waktu pertama belajar lele di atasnya nanam padi pakai peralon siap Bang Daeng Daeng Fam siap Bang Daeng Fam eh teman-teman nih Daeng Fam di subscribe tuh itu kisahnya unik-unik itu itu jagoan dari tobat itu jagoan tobat sekarang jadi diberi daya lele saat target satu ton ternyata kemarin udah bisa ngeluarin satu ton setengah tapi permintaan pasar sampai tiga ton waduh mantep banget kan kalau dibitanya jual lele susah bagaimana susah nah ini ini makanya kalau mau belajar tonton-tonton mau lihat kolomnya kayak gimana datang aja ke Daeng Fam kebetulan nih orang lagi aktif nih lagi aktif carinya di YouTube Daeng Fam Daeng Fam dalam lele tertemu Ian Visioner salam kenal bang dari Ciro Cirebon Wah Bang Ian Cirebon salam kenal Bang Ian Zaki Muhammad Bang gimana kabar Alhamdulillah baik seperti doa-doa yang biasa kita panjatkan kan biar pada baik-baik pada sehat kita juga ngarepin sehat baik kalau udah sehat mau rezeki bagaimana kita gampang dicari kalau udah sakit aduh kalau sehat-sehat dulu kita doa ada rezeki baru kita cari bareng-bareng sehat kalau kita udah sakit ampek ya baru-baru nyari rezeki bawa badan keluar rumah aja udah susah hide ya boku Insya Allah Bang kalau ananti main kesono pengen nambah wawasan soal lele sambil lihat langsung di lapangan saya dari Lampung soalnya Bang uh Bang hide dari Lampung ini nanyanya nanya lele semua ini enggak ada yang nanya budidaya lain orang judulnya aja bebas mau nanya budidaya apa aja ya Bu lele semua nih orang-orang lele semua yang lagi on kali ya orang lain enggak ada yang on ini lagi konten campur nih campuran ibarat kata gado-gado kita bikin tapi kayaknya belum nyampur nih masih lele semua yang nanya nanya ubai channel Bang milah perkembangannya gimana terus kalau udah ada larvanya dikasih apa nah ini baru by channel Bang Ubai lele milah itu paling asik aneh nih aneh ini ingin satu kolom enggak satu kolom sih beberapa kolom eh besok aneh masuk gabus besok ikan gabus masuk kan mau videoin kalau jadi besok gabus udah dapet linknya udah dapet Oh pokoknya udah dapet bibitannya semua kalau temen-temen yang mau usaha gabus besok kita kita mulai bedah masuk ke kolamannya besok Insya Allah besok nah ini kalau ikan nila ikan nila itu paling enak Bang jadi kalau larvanya itu enggak usah dikasih makan emaknya ngasih makan justru dimasuk ke dalam mulutnya kalau si si ikan nila nih biasanya kecil-kecilnya tuh dimakan-makan namanya aja ampe-ampe ini jadi udah gede-gede-gede-gede baru kita pindahin soko kurang-kurang kukul lagi baru kita pindahin ke kolom lain kalau soalnya ikan nila eo ikan nila tuh emaknya sayang sama anak jadi dimana ada anaknya ikan nilanya ini ngapain ini jagain anaknya ikan kalau ikan nila kecil jangan terlalu enggak terlalu banyak yang dipikirkan gitu aja kalau ikan nila kecil Firjatullah uh Firjatullah fadlur Rahman Bang kalau beberapa telur dikasih pakan pelet dari awal betelur gimana Bang Apakah bisa nutung biaya produksinya agak uh kalau aneh bilang kagantaran gimana diomelin nama Ania nih ama pabrik pakan bukan nggak bisa Bukan nggak bisa sih semuanya bisa nutupin menutupin tapi tipis nggak mungkin pabrik pelet contoh bukan contoh nih catet nggak mungkin pabrik pelet bikin pelet yang membuat petaninya rugi nggak laku dong peletnya si pabrik pelet udah-udah ngukur satu ekor bebek makannya sehari segini untuk menghasilkan telurnya harga segini seminggunya sehabis segini sebulan habis segini gitu sih si pembuatan pelet udah ngukur berarti saya jual harga peletnya segini agar masuk di petanil bebek agar ada untungnya petanil bebek kan gitu sama pakan lele juga begitu sama tapi emang dasar orang kita mau untung lebih gede atau mau untung yang lebih pantasan dikit mungkin kalau dibilang kalau beli pelet untungnya kurang pantas gitu jadi mau mau untungnya mau rada pantasan dikit gimana biar nah cari cara lah nah kalau bebek di channel aneh tuh Bang bebek tuh banyak banget Bang cara mendapatkan acara ngasih makan bebek tanpa pelet tadi pagi aneh baru video-video inlah bebek aneh udah bertelur nih udah bertelur cuma ada berapa biji sih ada lima biji apa enam biji gitu pada bertelur ah ntar aneh 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 nggak ada laptop sih aneh video-video ngambil doang kalau orang ngambak dimana-mana satu 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 mana yang lagi mau bebek telur emang emang aneh mau jalanin cuman tempatnya aja belum belum ini belum diri banget Zaki Muhammad main klinci juga nggak Bang main klinci main cuman aneh klinci tuh sampai saat ini cuman somblangin doang makelar lah orang beli aneh oper sono beli jujur aneh ngambil untung sih kadang-kadang aneh ngambil untung goceng kadang-kadang ceban ada juga nggak ngambil untung sih yang jual klinci juga nggak enak sama aneh Bang kok segini jual segini apa nguntungnya gimana nggak usah udah kesian yang belinya orang susah baru mau belajar gitu kadang-kadang kayak gitu gitu tapi klinci main segala jenis klinci segala jenis klinci ya Giant ya ya banyak semua lah semua jenis klinci jadat semua main lah SJ SJT teknik Assalamualaikum gimana kabarnya Bang Bos Rudi sehat Allah Akbar kemarin teleponin kemana aja aneh tuh jadi tuh kemarin tuh posisinya ada di di area itu dekat karawasis itu dekat-dekat tempat si aku tuh aneh teleponin nenteh dari pagi yang teleponin mau mampir nggak mau mampir gak kira aneh mah aneh abis aneh disuruh mampir mulu-mulu kaget enak aneh mampir kemarin tuh yang aneh bikin video live tuh ala gila tamu disana ada tamu juga semua itu yang video-video kemarin tuh yang satu ton itu yang pakan tuh SJT teknik ya gitulah gitu-gitu dah aneh teleponin nt juga gitu Ian visioner Bang kalau lele sangkuri enggak mau makan kenapa ya jangkrik cacing di daunan keong mas kodok bungas maggot lele pelet nih maksudnya nih apa nih lele sangkuri enggak mau makan kenapa ya enggak mau makan apa enggak mau makan jangkrik enggak mau makan cacing enggak mau makan daunan keong mas kodok tuh jawabnya bingung ya kalau lele mah jangankan lele sangkor lepan aja makan kalau lapar mah makan lele dimakan jangkrik dimakan cacing dimakan daunan daunan juga dimakan keong mas kodok dimakan Bang kalau lele nggak mau makan udah nggak mau hidup kali itu lele berarti dimakan Bang Bang lele gimana Bang ilmunya wahyu raditya ya Allah ilmunya ilmunya ngeliat di playlist YouTube aneh aja tuh lengkap dari ngawinin mijahin dederin pembesaran pakan-pakan alternatif semua lengkap Bang kalau udah mentok sebenernya sih seharusnya sih orang kan banyak jadi gini ini sama nih kayak tadi tuh daengfarm belajar dari YouTube aja semua tuh ini penyakit ini 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 bisa menghasilkan satu ton satu ton setengah bener Bang kalau nggak datang aja ke tempat daengfarm itu dia dia murni tuh aneh apa bahasanya ya eh ya lele tuh enggak enggak perlu ilmu enggak perlu ilmu khusus tapi asal tahu aja tekniknya Oh begini 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 jadi nggak usah nggak usah nggak ilmu khusus lah jadi siapapun bisa kan bahasa orang tua dulu kalau tangan kita dingin bisa ternak lele kalau tangan kita panas enggak bisa ternak tapi kebanyakan berhasil bahkan orang yang nggak punya bedroom peternak pun terjun kelele yang penting gigi mau bisa gitu terijai terijai mau tanya bos gimana budidaya lele dengan air sawah yang mengalir baik apa tidak baik Bang kalau air sawah jujur aja air sawah tuh banyak mengandung pokoknya biotik hidupnya di air sawah udah adalah enggak perlu ragu mepeham tapi bener ini ya air sawah bener jangan yang ada racun ada orang nakalin soalnya kalau pakai air sawah ada orang nggak senang sama kita diracunin dileparin karbit juga modar semua lele kita tapi kalau murni air sawah nggak tenang gitu enggak ada masalah enggak ada yang jahil sama kita Oh udah enak banget udah airnya ngalir PH nya bagus biotiknya hidup tapi kalau hujan hati-hati kalau hujan tutup dulu kalau hujan tuh asem-asem aminor tuh naik semua ke atas tuh Nah tuh masuk ke lewat kolom kita takutnya pas lagi bawa penyakit lagi bawa bakteri gitu habis dah pada reges badannya tuh pada jamur-jamuran ya pokoknya pinter-pinter dah kalau air sawah lagi tenang pakai kan air sawah kalau hujan kan ini Bang apa tuh tahu sama tahu dah air sawah tuh kalau hujan tuh coklat coklat ngulek gitu apa sih Oh apa sih pokoknya kalau yang disawa-sawa tuh kalau hujan tuh kayak banjir gitu air tanahnya naik semua kalau air sawah tuh kalau lagi nggak hujan enak tuh bening dilihatnya juga air ngalir kayak iklan wapin tuh air mengalir sampai jauh gitu kan gitu-gitu pokoknya air sawah keren Bang daripada air sumur fermentasi lagi apalagi air sawah nggak perlu fermentasi Fati Fati Hadi jadi kita kemana ini Biarinlah kita ngarkain temen ini lagi ojek lagi usaha ini ceritanya lagi usaha Fati Hadi Bang mau nanya dong ada contoh nggak atau belajar dimana misalnya aneh mau bikin peternakan yang lengkap misalnya ayam bebek domba ikan dan lain-lain jadinya yang cakep gitu semacam resort aneh tuh tempat aneh sekarang aneh mau mulai bangun jadi tempat kayak gini maksudnya Bang mau tempat buat pelatihan jadi temen-temen yang butuh ilmu apa datang tempatannya lengkap gitu nggak usah jauh-jauh kumpama orang mau ternak bebek-bebek petelur ya udah dari awal lihat ternak bebek semua bisa ini ayam geprek mana ayam geprek gerogol ayam geprek gerogol Rp15.000 Masya Allah ini kalau orang ada persatuan begini nih Gojek sana sini-sini cashback sopi itu jadi tempatnya Bang numpang ngeplok Bang orang lagi ngeplok diajak nganterin gitu Anto hahaha nih cabang atau sendiri Bang apa-apa keberapa ini Alhamdulillah tuh udah cabang ke-7 pemirsa tuh lagi leb banget lagi leb diajak nganter tuh pemirsa ya buka yang geprek aja cabang ke-7 nih sekarang nih tuh ayam si gendut ini franchise Bang apa sendiri apa franchise atau punya-punya franchise berapa franchise-nya Bang kita 70 juta 75 juta kalau tempat kita sendiri ya jalan tadi bang Alhamdulillah nggak apa-apa Bang tuh ayam geprek aja franchise-nya 75 juta pemirsa tuh yang mau franchise beginian datang ke sini tuh gampang tuh udah jelas banget jalan gerogol temen si Abang ini Bang batin saya Bang saya mau kerensi lah ada orang lewat saya jalan saya jagain maaf maaf ya gitu deh Bang saya ngerecokin orang dagang nih kayaknya nih nih kita bener-bener di pasar grogol ini semua orang dagang sini bak rame banget tuh no persona pemirsa no kita ubah obrak abrik pasal grogol ini ya gitu tadi saya sih kedepannya kedepannya cuma lagi nunggu wangsit aja kali ada dana ada gimana bangun tempat tempat pelatihan dah banget tempat pelatihan ini es krim rasa apa ini rasanya Rujak Bismillahirrohmanrohim kita makan es krim Rujak gimana bentuknya sih begini kita harus ucap loh ini udah lemes bos terlalu tepung terlalu tepuk tapi gue udah bisa menikmati kalau agak cair enggak apa-apa udah kalau udah kejaplok pedes banget lagi suara pedes 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 es krim serujak ya gitu tadi kalau mau budidaya di tempatannya nanti aneh bikin ini aneh bikinin kayak macem tempat budidaya dah orang mau budidaya kambing mau di tempat datang insya Allah ada ilmunya lengkap enggak apa-apa doain ada rezekinya doain soalnya itu mau anda bikinin buat tempatan buat anak yatim sebenarnya buat anak-anak yatim nah panti yatim gitu kan pondokan itu jalan tuh disono jadi buat penampungan biar pada usaha anak yatim apa-apa ntar kalau pada mau datang kasih ini aja kali kasih kotak aja pada suruh ngisi dua ribu dua ribuan pakai parkiran buat buat makanan yatim gitu jadi tempatannya kan ya aneh mojanin pantai anak yatim sambil berbagi ilmu budidaya doain aja kalau ada ya ini ada rezekinya ya pasti tadi gitu ya tadi jawabannya ya Assalamualaikum Bang salam dan sekarang Waalaikumsalam Bang Iki salam juga sekarang Medica Club Bang ajarin ternak nyila nah ternak nyila ini baru tadi saya teleponan sama Profesor Lele Profesor Lele tuh kebetulan udah monetest tadi dia ngabarin saya Bang makasih Bang saya diajarin YouTube blablabla semua ya yalah YouTube diajarin tapi dia udah monetest tadi udah dapet iklan udah seneng banget ya mulai hari ini dapet iklan dia telepon saya tadi nah kebetulan dia ngomong budidaya ikan nila Bang ikan nila galakin Bang katanya gini-gini budidayanya gini-gini Abang kan udah ada ilmunya gini-gini masalahnya ikan nila tuh saya mentah di penjualannya kalau ilmunya bisa penjualannya saya nggak bisa kalau lelek-lelek saya bisa nila saya belum belum jamin ada penjualannya ya gitu aja pokoknya penjualan ikan nila saya belum ada ilmunya kalau mau berternaknya ayo saya ajarin gampang lah tinggal beli itu kan nila gesit aja di itu di PPAT udah gede-gede nilanya cepet-cepet panennya gitu kalau ikan nila ya Bang medica klub ya Ian visioner tapi punya saya lele sangkore nggak makan masih butuh pakannya bingung lah Bang lelema Bang Ian lelema gimana ya kalau nggak mau makan masalahnya air itu aja ikan lele nggak mau makan tapi masalahnya air kalau selama lele mau makan nggak ada masalah koknya air aja jadi airnya Bang kalau apalagi pakannya pelet udah pasti doyan aja udah pasti kalau bener ya peletnya bener pasti doyan aja portgas DS waduh ini favorit ini udah chapter 985 sekarang portal DS Luffy lagi-lagi ama Yamato nih port portas DS Bang kalau kolom terpal diisi anak kanila sama pasti bisa nggak bisa udah banyak yang begitu aneh juga nih besok mau datang besok gabus dulu nih gabus kolom terpal besok aneh besok nih kalau yang sempet live live nanya-nanya dah ama yang ngirim ama masternya besok gabus tapi kalau nggak sempet ya aneh belum bisa ini sih laptopnya belum bener jadi belum bisa upload yang bener Oh jawabannya kalau bisa apa enggak bisa Fatih Hadi Bang main boleh main gabang minta nomor WhatsAppnya dong nomor WhatsApp ada nomor WhatsApp aneh ada di itu untuk di deskripsi di deskripsi setiap video ada nomor WhatsApp aneh video cek aja Bang Atta Suharta Assalamualaikum Bang salam sukses dari Cijengir Curug Tanggerang Banten Indonesia Merdeka Masya Allah dikira-kira masih jaman penjajahan kali pada absennya pakai Merdeka lengkap banget lagi Cijenir Cijenir Curug Tanggerang Banten Indonesia Merdeka Masya Allah Merdeka Merdeka Bang Hatta Merdeka Fijratul Fadlur Rahman Bang aneh kan udah lihat semua playlist lu yang bebek petelur rata-rata makanannya tuh nasi aking dedek roti ama ikan isian ikan ajarin Bang gimana nyari bahan gituan dong sama takrannya kali kalau bisa ini eh yang kalau ente jauh aneh takrannya itu sebenarnya semua hewan sih takrannya kalau ente jauh nih aneh bilangin semua hewan itu kalau takrannya itu kasih dulu sepuasnya dulu sekenyangnya bahasanya kita sambil pantau oh nih saya kasih mama satu baskom oh habis besok saya tambahin satu baskom sama satu centong oh tambah lagi dua centong oh habis ketiga centong lebih oh berarti dia takrannya satu baskom dua centong kan begitu jadi pertama uji coba dulu pertama uji coba dulu takrannya berapa banyak takrannya berapa banyak jadi semua semua budidaya kayak gitu tuh pelan-pelan dulu itu itu buat menakar kemampuan si ikan makan si ternak makan bukan cuma ikan semua nah kalau udah kayak gitu udah mulai kita mainkan segitu hati-hati nih sebaskom satu centong dulu kalau masih habis tambahin secentong centong ketiga dikit oh karena kadang-kadang nafsu makan ternak beda-beda hari dia makan banyak besok dimakan sedikit kalau ikan kelebihan makan jadi amoniat sama bebek apa juga kalau kelebihan makan mambak jadi bau tempatnya nasinya dia jadi basi gitu jadi semuanya semua semua ada takrannya ya Bang Fajib Bang Firjatullah tapi kalau abang deket nih Bang Bang Firjatul deket nama-mana nih masih area Jakarta datang aja Bang aneh kasih nomor teleponnya langsung ke peternak bebeknya curhat disono bawa aja kopi sebungkus sama oe kopi sebungkus 2000 perak apa 3000 perak waktu ditukang kopi bawa aja aja ajak-ajak peternak kopi namanya ada ada terkopi orang asik Bang saya mau lihat tuh bener gak sepakannya gimana tuh cara dapetin pakannya gimana cara dapetin pakannya gampang sih ada caranya lah semua ada caranya lah itu Arilu Purnomo Assalamualaikum Bang saya baru uji coba lele eh bu coba budidaya lele di ember hasil agak Bang Arilu Purnomo jujur nih sejujur-jujurnya saya belum pernah usaha lele di ember sejujur-jujurnya kemarin di ember itu punyanya si ini bung bung Anggi Umbara sutradara warkov DKI Ribbon sutradara nomor satu tuh saat ini tuh filmah sukses semua nggak ada saya nggak sukses Bang Anggi tapi dia usaha eh dia budidaya dalam ember budidumber kalau saya nggak ada ilmunya saya bilang saya takut gagal ngasih tahu orang takut gagal mendingan saya ngaku saya nggak ada ilmunya karena konsep saya kalau beternak lele medianya segede kalau medianya ember nggak ada ilmunya saya daripada saya gagal eh salah mendingan saya jujur kan kalau kalau saya bilang oh dalam ember bagus hasilnya begini begini-begini melimpah gini-gini hasilnya Wah saya bohongin orang Indonesia perut saya meleduk ntar bohong gimana sih saya tuh kalau bikin YouTube tuh usaha berusaha bener dari narasumber jadi semua data dari narasumber kalau narasumber bohongin kita ibiarin aja bagi narasumber yang perutnya meleduk makanya kalau di ada netizen cacimaki atau apa biarin aja lah yang penting kita mah bener aja kalau ngasih kabar eh Pak kalau ini kalau nyari narasumber tinggal narasumber ada namanya kita nggak tahu semuanya emang emang kita di dinas apaan dinas di negara kita aja terbagi-bagi dinas perikanan ikan dinas dinas pertanian-pertanian kita cuman dia gitu narasumber kita ya ada ada sih beberapa yang kita kuasain cuma kalau semuanya banget enggak lah kalau lele sih Insya Allah aneh-aneh-aneh paham ilham Nurma alamsyah airnya perlu diapain Bang Rudy kalau lele nggak mau makan dibuang semua Bang dibuang semua ganti sama air fermentasi atau 20-20% ya 20% air atasnya tuh abang pinggirin dulu 80% buang yang nanti 20% yang udah abang pinggirin masukin lagi situ tambahin 80% air baru nggak apa-apa yang penting ada ada yang penting ada campuran air lama mungkin airnya tuh udah 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 amoniak udah kotor udah nggak pernah diganti jadi langsung makan lele kurang sebenarnya ikan lele itu tempatnya airnya sebut sebut tak apapun karena kata-kata kalau kata orang Oh lele gue dicomberan hidup noh perlu gua nggak pernah ganti gua nggak pernah apa iya merenya dikit coba merenya ribuan mabok ikannya apa aja kalau merenya sedikit ya bisa tapi kalau mudah lebih banyak dari kolom air ya harus diganti harus ada permainan air manajemen air itu hari lu hari lu Purnomo apakah karena airnya pakai airpam memanglah emang pakai airpam airpam tapi nggak dipermentasi nggak kata-kata airpam tapi tapi dipermentasi jangan airpam murni lah kalau airpam murni makanya air galon gitu gimana sih ikan lele suruh air galon bening kayak di akuarium katanya gua dikasih air renian air galon airpam ada campurannya Bang enggak apa-apa air airpam itu kalau nggak salah air kaporit dah kederliur channel namanya kederliur udah kederliur lagi udah puyeng udah parah banget dah udah 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 nggak jelas kemana arahnya kederliur channel nama channel lucu pondokaren hadir bang hadir pondokaren salam kenal pondokaren udah kita ngece di pinggir jalan udah nggak ada malunya ini udah bibir udah jeblak gajah blak 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 kita moce juga orang pernah ngeliatin dilihatin orang sudah lama dia begitu tuh ngomong sendiri apa sendiri itu Jaki Muhammad Bang kapan-kapan bikin video tentang klinci Bang di tempat saya kayaknya bagus pasarnya bang bang jaki di sebelah mana Bang Bang jaki di mana posisinya nih posisinya tentu siap Bang klinci ada saya udah ada video-video klinci udah ada ada cuman penonton dikit memang makanya enggak begitu ini ikutlah Dul haa lu mana lu ya ikutlah kan banget 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 bang banget aku mau tangkap über musteng udah tinggal disitu gimana ceritanya sih kagak lagi tadi gue diajak g Constant tinggalwhat trouvé Tuh enggak wzgl kekas Estung widgetnya laufen peras es krim enak sih lebih enak lagi ada namanya fiber cream kopi gua belum gua minum gua minum kopi dulu ah nggak ngoceng mulu kaget minum kopi Mimiknya bikin pesen kali dunia coba-coba nah tenang-tenang aja Oh Nipo nyobain mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi Sambil makan kita pemirsa tuh tembakan tuh bakso jangan faksi-faksi terbus-faksi terbus tapi yang matang ya poya jangan setengah matang ya udah kalau bahasa jangan ya satu aja lu pada mau nih ya terserah kalau mereka pada momen terserah mesen agak bujangan kita bingung nyari bini ampe waya gini belum dapet-dapet pengesan penduduk ya pada kita ngopi dulu pemirsa bawa anak gua no berapa biji eh tadi Kelinci udah Bang Jaki udah Bang Firjatullah Fadilur Rahman aneh masih masih di Sumatera Barat Bang ya nanti kalau Abang eh masih artinya masih di sana tapi mau kemari kali ya kalau ke sini bolehlah kayak kalau udah ke Jakarta main ke tempat bebeknya anda juga nanti bikin bebeknya nih pelan-pelan anda bikin gitu podcast DS sukron Bang atas infonya sama-sama podcast DS Dragon D nya apa nih podcast DS saya sudah subscribe 10 video lebih saya tonton karena saya suka sama gaya bicara mudah dimengerti jelas Abang wajah kampung tapi jujur jujur saya ngomong Abang tercerdas Alamah Alhamdulillah 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 saya ngakuin kalau kita cerdas ya sabang tapi kan tampangin kampung Bang ya kita dibilang tampangin kampung tapi cerdas Masya Allah Bang saya jujur nih ini ini saya nggak bohong-bohong nih dari zaman sekolah saya rengin satu terus ini nggak bohong nih kalau saya bohong kan saya ini saya Indonesia saya bohongin ini lama lagi nih video saya rengin satu Bang rengin satu zaman sekolah tuh eh gedenya begini saya ngayap kemana-mana saya kelayaban gitu cakep sebelah cakep sebelah nama channel cakep sebelah cakep sebelah jadi kalau sebelahnya lagi jelek ada dajar yang bikin ini Bang saya mau tanya lah udah begitu aja Bang saya mau tanya udah ngeri sambungannya cakep sebelah rozi Anto kampung aneh jauh dari kota Bang susah cari pelet apa bisa pakai melek ganti magot dan azola aja ganti magot bisa ajala jangan tapi kalau saya ngomong begini terse di demo sama orang-orang usai tenok pakai lele eh pakai azola panen pakai zola panen kalau saya pribadi saya bilang jangan tapi kalau kalau mau pakai mau mau pakai dari channel-channel sebelah silahkan kalau saya sih pribadi jangan kalau saya bilang nih kalau mau pakai ini sebelah ya silahkan maksud channel-channel tetangga silahkan kenapa karena azola itu proteinnya bukan protein hewani tapi protein nabati tumbuhan kalau lele butuhnya protein hewani kalau magot boleh tapi sesekali kasih campuran juga pelet untuk keseimbangan karena pelet itu udah seimbang ada vitaminnya ada ada semua lah protein kalsium itu orang bikin pelet itu kan enggak asal Profesor-profesor lele yang bikin itu udah 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 bener lah gitu lah nah sesekali aja buat penyeimbang tubuh pertumbuhan kadang-kadang ya tapi magot aja nggak apa-apa memangkut juga nggak apa-apa proteinnya hewani soalnya magot denden dragon Bang aneh udah WA Oke siap Oke siap aja dulu ntar bacanya kapan Oke siap bacanya kapan pesen makan Oh eh pesen yo minyeng mateng bilangin cewek saya pemirsa tuh di sini nih di global nih cewek cakep-cakep banget tuh cewek pada kelayaban tengah malem cewek kita lagi duduk begini depannya cewek megang HP sendirian di motor nih gimana kita tegore apa kita diemin pemirsa nih kira-kira kalau udah begini nih nih jiwa-jiwa kelelakihan ini udah udah mulai mulai bangkit ini kita samperin apa kagak nih cewek begini nih namanya gimana ya namanya anak laki ngeliat cewek gimana sih sendirian lagi di jalanan begini apa dia nyari alamat dia megang HP tuh motor dia megang HP begitu tuh dia lagi nyari alamat apa gimana kayaknya butuh bantuan ini kita kan namanya ini namanya jiwa kita jiwa penolong yang susah kita bantuin kita tolongin aja yang susah ada mobil mau masuk mobil truk mau masuk Bang ini motor pinggir ah saya maju motor dulu saya tuh tuh cewek pada maju motor tuh pas banget masuk gitu nih kita minggir dulu 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 ke ceweknya tuh kayak gitu tuh bentuknya tuh ya ada jalan kita juga mau geser pegang dulu itu enggak tahu kalau ya saya ke depan ke depan aja bareng itu cewek ada ada truk mau parkir pemirsa tuh kita ke depan dulu nih kita 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 di sini aja nih dekat cewek nih tuh modus nih modus modus ya pemirsa modus tuh kita tuh modus dekat cewek tuh wah udah banyak aja pertanyaan Jaki Muhammad aneh saya di Pekalongan Bang Jawa Tengah Wah jauh Bang Jaki cakep sebelah salam kenal aneh dari Nermayu Bang iya salam kenal Bang oi Bang kopi apa Bang kapal api biasa kopi kapal api kita mah biar dibilang kopi bohong-bohongan katanya kalau kapi kan isinya Nian tuh cewek kita tinggal itu udah dah kita lagi lab kita lagi lab jadi kopi kapal api itu dibilang kopi jagung lah apelah biarin lah kita diboongin kalau ngopi kapal api kita demen rasanya udah familiar sama-sama lidah kopi-kopi lain belum tentu mana kopinya belum pok belum belum ya udah nggak apa-apa biarin deh mah sono makannya sono jangan deket kalau makan sono aduh nih kopinya kopi ginian tuh kopi kapal api kita diboong-bohongin biarin aduh nunggu miaya belum datang pikir jatuh loh yang kode diperhatiin waktu beternak bebek betelur itu apaman Bang mulai dari awal bebek datang Bang yang produksi telurnya Bang yang harus diperhatiin tempatnya jangan terlalu berisik aneh di pinggir tol berisik tuh soalnya kalau kaget-kagetan suara kelakson suara petir suara petir suara geledek tuh jadi telurnya jadi hibur mulu katanya sih katanya kalau bebek mau betelur ada suara geledek kaget jadi betelur katanya tapi aneh kan belum ini tapi bener sih semua ngakuin pokoknya suasana harus tenang sama kayak ayam juga sama ayam juga sama makanan jangan telat Bang kalau mau diperhatiin makanan jangan telat jadi makanan udah standar begitu begitu aja jangan di bawah bergantian makan membuat produksi telur juga terhambat ada perubahan Romo Keila Kronjo Tangerang hadir Bang Rudian salam Bang Romo atem suwito ade admin buat admin atem suwito admin nyusul kesana dah sini kalau usul masih ini grogol lagi iseng aja kita nih iseng enggak ada uploadan kita tanya jawab aja sama temen-temen semua sama pemirsa apaan aja ditanya kita jawab nanti nonton videonya terhabis ini lebih bingung enggak fokus ke kontennya usahapan pokoknya tanya jawab aja ngopi santai sih judulnya ngopi podcast DS eh siap panen itu Bang yang mana dipanen itu yang di depan tadi yang dimotor sendirian kesian masih kita nanam kagak kita panen namanya ada ceweknya sana no no masih ada ceweknya sana no no dimotor ntar taran dulu ah masa waya gini kita panen kita nanam kagak kita panen jadi ketawa keder liur baru pisan biara lele 6-7 cm beli 100 seminggu saya perhatiin pas kasih makan kayaknya ora ada 100 dah Masa lele kecil udah kanibal lele dari usia kecil udah kanibal Bang emang sifat emang nggak bisa diiniin dan manusiawinya nggak bisa diubah itu kirjatullah samperin aja dah ya Allah Bang tadi kita samperin tadi modusnya geser motor tadi tadi kita samperin modusnya geser motor ini mobil apaan sini ya muncrat mulu OS pantesan eh tuh cocokin es pada muncrat pantesan kita kayak disambikin dari tadi kita ngomong tuh sini pok sini aja nggak usah guna sambel eh sambelin 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 kita nyobain mie ayam nih mie ayam di grogol nih mie ayam jawir mie ayam jawir namanya cakap sebelah sikat Bang ada lagi ya tem situ nunggu langganan Bang Aish siyan ini masih basing cewek tadi kali ini komen-komennya ya Hai gua imam Bang tanya nih kubis keriting dibiarkan apa tidak akan bisa sembuh Bang kubis keriting pisahin Bang kubis keriting biasa kepadatan atau tempatnya kepanasan gitu aja kasih ini aja tapi lama-lama sih kubis keritingnya jadi tapi banyak yang mati Bang banyak umum pada mati tapi yang putus-putus nanti itu nunggu baru sehingga kubisnya nunggu baru sehingga kubisnya Wow iya iya nih udah datang minyak nih sendiri makannya sendiri makannya makannya sendiri-diri Dul tadi ada cewek disono suruh nemenin gua makan mau kagak ya ya di jalan aja ya kita ngomong dengan ayam bisa kita sambil makan cerita nih dimakan nih pakai bawang lagi nih bikin boketek tuh kita ngadain bawang pemirsa bikin boketek tuh bentar kita atur Bang kalau pakan lele ikan runca direbus apa langsung kasihin aja di rebus eh ikan runca ikan runca enggak ikan runca mah di giling di giling Bang di giling di giling ini nggak terlalu temen saus nih atau temen saus aduh aduh kita makan pemirsa sambil ngobrol aja ngobrol gimana kameranya nih ya aduh aduh bang yang di kolom pinggir tol boleh main dia lihat kolom lele Bang hari apa abang runca itu Minggu biasanya Bang tadi baru pada ngobrol temen-temen minggu pada mau ini minggu 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 pada mau main minggu minggu pada mau main tapi aneh coba dah aneh cek dulu ya Bami ya keleng Oh ini kita siram dulu airnya nih Oh hari Minggu Bang hari Minggu kita cek dulu abang WA saya nanti kalau bisa hari Minggu kita main kita main kita ngumpul kita ngumpul hari Minggu udah lama juga nggak ngumpul karena kalau ngumpul saya kan kopi-kopi apa saya siapin dulu doain ada rezeki yang saya beli kopi hari Minggu ya pokoknya yang mau main ke kolom aneh WA WA wuh enak nih minggu Kak Ros enak kayak ini Bang gerb hop-hop nih si admin segitu pesan ditarik pemirsa nih udah 46 menit aneh mas makan mie dulu ya udah dulu ya tadi nih labnya lab tanya jawab aja tuh aneh udah aduk-aduk minyak ya kalau salah omong salah kata saya minta maaf dah khusyikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya berwalasi kepada kalian semua juga kepada diri saya sendiri yang selalu saya omong salah kata salam omong salah kata ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah masih banyak aja lagi orang dasar Alhamdulillah yang nanya aduh hap-hap mau motovlog saya pakai pakan alternatif bekicat dari ukuran 35 sekarang udah sejempol kaki umur 8 minggu normal kabang normal normal 8 minggu ya 8 minggu dari ukuran 35 35 35 kecil banget normal normal udah sejempol kaki normal itu udah sejempol kaki udah ada LBG dari 35 bukan normal lagi bagus malah cepet itu Mbak Imam Oh siapang terima kasih Bang hehehe siapang nikmatin aja makannya baru dan salam dari peternak batu dari Sidoarjo salam Bang Mbak Imam wassalamualaikum ya udah semuanya udah salamualaikum nih ngulangin lagi nih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh